Halo kan kawan, aku Mas Tol, kali ini aku mau ngomongin tentang kelanjutan dari karir abang kita ini, Lionel Messi Kontrak Lionel Messi bersama Barcelona kini tinggal 6 bulan lagi, tepatnya pada 30 Juni 2021 mendatang, atau akhir musim ini Nama Lionel Messi seolah identik dengan Ben Siun ya kan Maksud aku identik dengan Barcelona, hal itu wajar saja, karena bintang asal Argentina itu sudah membela Barcelona sejak 2 dekade lalu Atau sekitar kurang lebih 17 tahun, sama sekali kan Ibaratkan, dari baru lahir, sampai udah bisa buat KTP Kalian udah buat KTP belum? Kalau belum, ah, masih bocil kalian rupanya Tapi, dari kesetian abang Messi ini, kadang ada yang nyinyirin Yah, main kok di klub itu-itu doang Yah, gak berani cari tangan baru Pindah ke liga lain dong Eh, buaya Setia itu susah, mamang Kalau macam klien-klien ini Aku tahu, klien semua, pak boy kan Gak ada setia-setia Sejak menjalani debut resmi Saat menghadapi Espanyol Pada 16 Oktober 2004 Di ajang La Liga Espanyol Hingga kini, Lionel Messi mencatatkan 750-an penampilan di semua kompetisi bersama Barcelona Dan menyumbangkan lebih dari 640 gol Serta, lebih dari 280-an asis Abang Messi ini juga sudah melewati catatan rekor gol si Opung Pele Untuk jumlah gol terbanyak untuk satu klub sepanjang sejarah Tapi, klub yang dibela Opung Pele dulu Yaitu Santos Tidak terima Dia bilang Jumlah gol terbanyak untuk satu klub Masih dipegang oleh Pele Pele mencatat 1091 gol Untuk Santos 488 gol Yang tercipta di laga persahabatan Kok diabaikan? Seolah-olah Gol-gol itu Kurang berharga Gol dalam laga persahabatan yang diabaikan Tercipta kegawang tim-tim kuat pada masa itu Kata Admin Santos Ia pun Turut menghadirkan sejumlah gelar Bagi Barcelona Termasuk 10 gelar La Liga Dan 4 trofi Liga Champion Serta Sejumlah gelar lainnya Di tingkat domestik maupun internasional Meski demikian Perjalanan panjang Messi Bersama klub yang dibelanya Sejak masih anak-anak itu Terancam udahan akhir musim ini Pasalnya Kontrak Messi Akan habis pada Juni 2021 nanti Hingga kini Tidak ada tanda-tanda perpanjangan Kalau nanti tak memperpanjang kontrak Messi Tak apalah Beli aja si abang kita ini Biar bisa diduetin Sama abang Bradway Pada perusahaan transfer musim panas lalu Messi sempat mengutarakan permohonannya Untuk meninggalkan klub Dengan Manchester City Menjadi kandida terkuat Namun Pada akhirnya Ia memutuskan Bertahan di Camp Nou Hingga akhir musim ini Kini Dengan kontrak yang hanya tersisa 6 bulan Lionel Messi pun Kini bebas bernegosiasi Dengan klub lain Untuk bindah secara gratis Di pusat transfer musim panas nanti Pemain si kelas Lionel Messi Bisa didapetin gratis Tapi Kalau si lingkar yang gratis Siapa yang mau? Siapa? Siapa? Kalian mau? Dalam pemungutan suara tahap kedua Yang dilakukan perusahaan time konsultan Kepada 220 anggota Barcelona Lebih dari 50% Masih mencintai Lionel Messi Dan menginginkan Bindah asal Argentina itu Bertahan di Camp Nou Pada musim depan Gak sekalian aja Pemungutan suara Buat Messi Jadi presiden Barcelona Pemungutan suara itu Merupakan bagian dari Jelang pemilihan presiden baru Barcelona Pada 24 Januari nanti Sebanyak 52,2% Menginginkan Messi mendapatkan kontrak baru di Barcelona Dari 52,2% itu Sebanyak 14% Di antaranya Ingin Messi bertahan di Camp Nou Tanpa syarat apapun Sedangkan Sisanya Dengan 37% Ingin Lionel Messi bertahan Tetapi Dengan mengurangi Gajinya di Barcelona Sementara itu Mereka yang ragu-ragu Dengan keputusan terkait Messi Sukup banyak Dengan mencapai 33,6% Para pemilih yakin Tidak ada yang perlu dipertahankan Jika Messi ingin pergi Sedangkan 13,2% Bersih keras Tidak perlu memperpanjang Kontrak baru Untuk striker 33 tahun tersebut Demi membangun Spot baru di Barcelona Jadi Macam mana perseksi? Pertahan atau pindah? Tulis pendapat kalian di komentar Selain Messi Nasib pelatih Ronald Koeman Pada musim 2021-2022 Juga ikut disurvey Sebanyak 34,1% Pemilih yakin Tanpa ragu Pelatih asal pelantri itu Akan bertahan di Barcelona Sedangkan 45% lainnya Menilai Koeman akan bertahan Jika diinginkan Dewan Klub Sementara itu Hanya 17,3% Yang ingin Ronald Koeman dipecat Wih Barcelona Kau buat juga lah Survei buat si Bradford Seberapa mirip dia sama Ronaldo ini? Dalam Mawancara belum lama ini Messi ingin membahas Mengenai masa depannya Di Barcelona Ia mengaku Keputusan bertahan Atau hengkang Dari Barcelona Akan diambil Pada akhir musim nanti Messi memiliki Empat pilihan Setelah kontraknya Di Barcelona habis Empat pilihan itu Merupakan Tiga klub besar Di Eropa Dan satu liga Di luar Eropa 1. Barcelona Messi masih mungkin Bertahan di Barcelona Banyak pihak menyebut Messi menunggu Siapa presiden baru Barcelona Pada akhir Januari nanti Lalu memutuskan Bertahan Atau hengkang Dari Camp Nou Hal lain yang membuat Messi tetap bertahan Di Barcelona Adalah tekanan Dari keluarga Dan Berduit dengan Lord Bradway 2. Manchester City Sejak perusahaan Peran musim Manchester City Diklain berpuang besar Mendantangkan Messi Hal itu Karena Manchester City Memiliki Pep Guardiola Berarti yang juga Membesarkan nama Messi Manchester City Juga termasuk Klub Kaya Yang bisa memenuhi Tuntutan gaji Messi 3. Paris Saint-Germain PSG Adalah klub kaya lain Yang bisa merekut Messi Selain itu Kehadiran Maurizio Pochettino Bagai pelatih baru PSG Juga bisa menarik Minat Messi Di PSG Messi juga bisa Berduit kembali Dengan Neymar 4. MLS Mayor League Soccer Jadi salah satu Tujuan Messi Di masa depan Akan tetapi Belum diketahui Apakah pada musim depan Atau beberapa musim lagi Messi akan bermain Di MLS Hanya saja Bermain di MLS Bisa memengaruhi Peluang Messi Tampil di Bala Dunia 2022 Peluang terbesar Bagi Messi Bermain di MLS Pada 2023 Akan tetapi Laporan itu Juga menyebutkan Kans Messi Memilih di luar Empat pilihan itu Tetap terbuka Pilihan lain Selain keempat Aksu itu Adalah kembali Ke grup Masa kecilnya New Wales Outboys Atau bermain Di Liga Cina Mau kemanapun Messi pergi nanti Asalkan Jangan ke Liga Indonesia Soalnya Liga Indonesia ini Gak jelas Bukan Liganya aja Yang gak jelas Orang-orangnya pun Juga gak jelas Tengok nih Jelas Jelas Gak jelas kan Kalau Messi pindah Dari Barcelona Aku mau prediksi Siapa calon rekam Seti Messi Yang bisa dibentuk Menjadi duo Dan drill hebat Yang akan bermain Bersama Messi Kalau Messi Kebuman Cetercity Pasti Akan terbentuk Dua antara Messi Sama De Bruyne Ditambah lagi Ada Aguero Jadilah Buat Rio D.A.M Bisalah bersaing Merebutkan Kelari PL Tapi Belum tentu juga Menguasai Inggris Menguasai Manchester Laini Kalau Messi Gebung ke Inter Milan Bisalah Buat duo Messi Lukaku Atau Messi Martinez Bisu juga Buat Rio MLM Messi Lukaku Martinez Autopisarai Seperti itu Laini Jadi penguasa Italia Kalau Messi Gabung PSG Jumpa lagi Laini Sama Si Neymar Jadilah Duit maut Antara Messi Sama Neymar Belum lagi Dampak B Jadi trio MMM Nanti Dia maut Pula Bisa Menguasai Eropa Laini Kalau Messi Gabung Juventus Ini Duit yang Diharapkan Oleh banyak Fans Pola Di seluruh dunia Bu Alien Sama robot Messi Sama Ronaldo Messi Bagian dribbling Sama assist Kalau Ronaldo Bagian shooting Sama ngegoalin Bisa jadi penguasa Pumila ini Belum lagi Atau merata Bisa buat Trio MMR Messi Merata Ronaldo Kalau Merata Bagian offset Aja lah dia Kalau Messi Gabung Manchester United Duit mautnya Pasti bareng siapa lagi Kalau bukan Linggar Atau menguasai Satu galaksi Dua ini juga Punya bagiannya Masing-masing Messi Biasalah dia Bagian dribbling Shooting Free kick Penalti Corner Assist Sama golin Loh kok Messi semua bang Tenang Linggar punya bagiannya sendiri Apa bang Kalau Linggar Bagian cukitnya Aja lah Biar Messi Kau bisa selebrasi Linggar taja Selebrasi Tak lah Duit maut Yang akan terbentuk Adalah Messi Sama Bruno Fernandes Jago penalti Semualah ini Banyak-banyak In jatuh Di kodak penalti Aja lah Kalau duit Lionel Messi Sama Bruno Fernandes Terbentuk Para striker M.U Pasti senang kali Soalnya Mereka Sama-sama Jago Buat asis Tinggal Ditambah Marcus Transport Aja Biar Diri Trio MRF Oke Kawan Segini Aja Aku Ngomongnya Terima kasih Sudah Menonton Selamat Kembali Menjalani Hidup Anda Trio 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 Trio